Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, ini merupakan video kedua dari saya Setelah sebelumnya saya pernah berbagi video berkenaan dengan puasa Kali ini izinkan saya berbagi beberapa hal tentang hari raya Ya, sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan yang penuh dengan kenikmatan ini Kenikmatan tidur, kenikmatan ibadah, kenikmatan makanan dan semuanya Sedih juga rasanya, tapi kita tetap harus semangat dan bahagia Karena sebentar lagi insya Allah kita merayakan hari kemenangan, hari raya Indul Fitri Tujuh kesunahan sebelum kita berangkat untuk melaksanakan sholat Pertama adalah al-iqtisal, mandi, keramas pakai sabun yang bersih Ini kesunahan, dan waktunya, ini kabar baik Kita mandi sudah termasuk kesunahan hari Indul Fitri Itu waktunya mulai dari pertengahan malam harinya Jadi kalau misalkan besoknya khawatir waktunya terlalu mepet Tidak sempat mandi, karena harus bagi-bagi zakat Ya mandi di malam harinya sudah mendapat kesunahan Yang kedua, At-Tatayyub Wawangian, menggunakan parfum Tapi usahakan parfumnya ini yang tidak terlalu menyengat Tidak mengganggu hidup orang lain Karena justru kadang di masjid itu merasa tidak nyaman Karena ada yang pakai parfum terlalu menyengat Usahakan yang non-alkohol dan aromanya soft Yang ketiga, Lupsu Al-Lafiab Menggunakan pakaian terbaik, termahal, terbaru Kalau ada Kalau misalkan tidak ada, ya yang dilemari saja Dibongkar, cari yang paling oke, yang paling bagus Kenakan itu, sudah kesunahan dari hari raya Selanjutnya yang keempat Yang keempat adalah Al-Khuruju Min-Tariqin Wal-Awdha Bi-Akhur Maksudnya apa? Pilih rute berbeda Antara berangkat dan pulangnya Mau ke masjid lewat pintu selatan Lewat gang selatan Nanti pulangnya cari yang lewat utara Itu sudah merupakan kesunahan hari raya Baik, lanjut ke nomor lima At-Tahni'ah Penghormatan Menggembirakan hati orang lain Senyum, pasang muka yang indah dilihat Saling sapa, saling salaman, saling maaf-maafkan Itu merupakan kesunahan hari raya At-Tahni'ah di kulit muslim Yang keenam adalah Wal-Fitru Qobla Khurujihin Makan dulu sebelum berangkat ke masjid Ini perlu diperhatikan, sangat penting Yang membedakan Idul Fitri dengan Idul Adha Di sininya Idul Adha kita disunakan imsak Baru makan setelah sholat Nah, kalau Idul Fitri Kita disunakan makan dulu Baru nanti berangkat ke masjid Begitu Dan Wal-aula bit-tamrih Makannya itu yang utama Pakai kurma Tapi kalau misalkan disini tidak ada kurma Pakai nasi Pakai tunatun Pakai kocor Pakai keteng Pakai lemper dan sebagainya Itu sudah oke Sudah mendapat kesunahan dari hari raya Terakhir Yang ketujuh Wal-Masyu bit-takbir Kita menyibukkan diri dengan takbir Dan memang seharusnya Di malam Id itu Kita hanya menyibukkan diri dengan takbir saja Kita tahu membaca Al-Quran adalah Amalan yang mulia Tapi untuk malam Id Kita ganti dulu dengan takbir Menyibukkan diri dengan takbir Dengan tenang Dengan khusus Dengan khidmat Baik Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Jika yang saya sampaikan ini ada kesalahan Baik dari pemilihan kata Yang kurang berkenan mungkin Atau dari pemahaman saya Dari teks-teks yang saya bacakan Mohon dimaklumi Mohon dimaafkan Juga mohon diluruskan Di kolom komentar Terakhir dari saya Tony Tamar Mohon undur diri Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali Tetap sehat Tetap semangat Salam happy Dunia akhirat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh